Timsar gabungan bersama Satpol Eirut dan Rapi melakukan evakuasi mayat tak dikenal di perairan Selat Malaka. Penemuan mayat ini mengejutkan warga nelayan pesisir, korban dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk menjalani otopsi. Aksi proses evakuasi mayat tak dikenal mengejutkan warga pesisir desa nelayan pusung di Dermaga, tempat penderatan ikan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lusmawe, warga membadati sekitar lokasi pendaratan evakuasi mayat yang mulai mengeluarkan bau yang tak sedap. Timsar Kota Lusmawe bersama Satpol Eirut dan Rapi melakukan evakuasi mayat tak dikenal di perairan Selat Malaka, kawasan Muara Kuala Keruto, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Berawal dari informasi nelayan adanya mayat terapung di tengah laut, dan mayat terpaksa diikat di sebatang bambu rumput nelayan agar tidak terbawa arus oleh nelayan setempat. Diduga mayat telah terapung selama 4 hari dan belum diketahui identitas. Ciri-ciri mayat memakai baju loreng dan celana training berumur sekitar 40 tahun. Mayat langsung dievakuasi Timsar ke Dermagat, tempat pelelangan ikan pusung Kecamatan Banda Sakti Kota Lusmawe. Sesampainya di Dermagat, mayat langsung dievakuasi kembali ke rumah sakit umum Cud Mutiah untuk diautopsi. Tari Lusmawe, Muhammad Jafar Yusuf Ainus melaporkan.